oke halo semuanya dan selamat datang kembali di tanya seputar hukum berhubung sekarang lagi PPKM ya lagi pandemi dan pembatasan sosial juga biasanya pihak pengadilan itu memberikan himbawan untuk mendaftarkan perkara melalui online atau biasanya Anda disebut e-court e-court atau aplikasi untuk mendaftarkan perkara secara online jadi banyak screenshot juga yang bertanya yaitu kenapa kok hanya pengacara saja yang bisa menggunakan e-court apakah pihak perorangan atau badan hukum mungkin bukan seorang kuasa hukum atau seorang pengacara itu bisa menggunakan aplikasi e-court dari pengadilan karena biasanya kalau datang langsung biasanya enggak boleh ya dan berdasarkan peraturan makam agung sudah disebutkan sejak tahun 2019 pendaftaran perkara harus melalui e-court Oke apa itu e-court akan sedikit saya jelaskan jadi e-court bisa digunakan oleh orang biasa selain advokat untuk mendaftarkan bugatan apakah itu bisa itu pertanyaannya sering ditanyakan ya jadi untuk pengaturan e-court itu sudah diatur di peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi administrasi perkara peradilan ini sebuah aplikasi untuk mempermudah para pencari keadilan ya untuk mendaftarkan perkaranya sedangkan fungsi-fungsi e-court tersendiri diantaranya kalau kalian pasti lihat di websitenya pengadilan pengadilan agama maupun pengadilan negeri dimanapun pasti ada e-court nya salah satu aplikasi unggulannya yaitu bisa mendaftarkan perkara secara online taksiran biaya perkara juga secara online mendapatkan nomor perkara pemanggilan para pihak secara online setelah yaitu salinan putusan elektronik juga atau salinan putusan soft copy nya dan juga ada tanda tangan elektroniknya namun untuk e-court sendiri setau saya sampai sekarang hanya bisa digunakan oleh advokat dan pengacara biasanya ketika sudah berita acara sumpah sudah memiliki sumpah di pengadilan tinggi nanti bisa ada konfirmasi dan memiliki akun e-court bisa mendaftarkan perkara bisa melakukan fungsi-fungsi dari e-court sendiri sedangkan untuk perorangan dan badan hukum masih belum diatur setau saya seperti itu jadi untuk pertanyaannya apakah e-court bisa digunakan oleh orang biasa sampai sekarang masih hanya advokat saja yang bisa menggunakan aplikasi yang disebut e-court oke intinya kalau sekarang pengadilan saya menyuruhnya mendaftarkan secara e-court berarti ya tapi abis ini akan saya cari untuk pendaftaran dari pribadi secara e-court apakah bisa dan saya pikir itu untuk peraturannya ya peraturan terakhirnya dan seperti biasa semoga penempatan dan terima kasih dah